Hai teman-teman kita ketemu lagi di channel Bali Garden Hari ini saya ingin berbagi ilmu lagi kepada teman-teman pencipta tanaman di seluruh dunia ya Hari ini saya kembali menayangkan video bagaimana cara merawat tilansia Tilansia saya sudah pada tebal ya, sudah pada rimbun Nah ini termasuk tilansia yang terlambat yang saya panen Nah ini baru separuh teman-teman yang saya panen Ini awalnya tebalnya seperti ini Nah tebal seperti ini Ini sangat berisiko teman-teman kalau tebal seperti ini Jadi dia akan berisiko jamur Sehingga terjadi seperti ini teman-teman, ini kering nih Nah ini kena virus jamur seperti ini, dia kering Nah kalau terlalu tebal Nah bagaimana caranya untuk memelihara ini Kita akan panen sekarang Nah sambil memelihara kita kurangi ya teman-teman Yang tebal seperti ini teman-teman, ini tebal sekali ini Ini bersiko Akan terjadi pembusukan Kita kurangin dari dalam Kita ambil dari dalam Kita tarik aja Nah sehingga mendapatkan hal yang seperti ini Nah ini teman-teman, ini risikonya Sudah bergumpal kayak rambut gimbal seperti ini Ini salah satu penyebab Kematian dari tanaman tilansia kita Nah di daerah ini sama sekali Belum saya panen Di daerah ini sudah Saya panen Nah kalau ada yang kering Misalnya yang sudah putih begini Nah ini bisa dibuang Nah kayak ini nih Yang saya tunjukkan tadi Nah ini kering nih teman-teman Yang begini ini harus dibuang segera Nah kita buang aja Nah yang kering-kering ini harus kita buang Ini bersiko juga membawa virus Yang menyebabkan kematian Nah usahakan dari tebal seperti ini Ya tebal seperti ini Biar menjadi tipis Seperti yang di sebelahnya Nah ini yang sebelahnya Ini awalnya sama teman-teman yang seperti ini Ini menjadi tipis seperti ini Tidak akan mengurangi Seninya atau keindahannya tidak Justru dia akan menjadi lebih indah Lebih hijau Jadi lebih kelihatan hijaunya Putihnya bagus, cerah Nah ini sudah termasuk kena virus teman-teman Ini sudah termasuk kena virus seperti ini Sebelah ini segera saya Selamatkan nanti akan saya buang ini semua Ini sudah mulai kering dia Nah akhirnya saya mendapatkan Bahan lagi yang bagus Yang support seperti ini Ini kita akan Apa namanya Pisahkan dari Gerombolannya Atau dari lilitannya Kita pisahkan Nah seperti ini teman-teman Nah seperti biar Mendapatkan Tilansia yang bagus Nah kita harus pisah seperti ini Nah sehingga mendapatkan hasil Seperti ini 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 satu-satu nih Ini satu-satu Nah yang ini harus Kita tanam Nah caranya menanam Atau menggantung ya Tidak ada media tanam Sebetulnya Tapi kita bilang Menanam atau bercocok tanam Nah ini Saya buat dari kawat Sederhana saja Kenapa Saya tidak buat dengan yang lain Seperti dulu Paralon dan sebagainya Pernah saya juga unggah Kalau pakai kawat begini Nilai ekonomisnya Ada Jadi kita bisa dongkrak harga Nah sebesar ini Hampir 30 sampai 40 50 kita bisa jual Kalau sudah Bagus Rata Itu teman-teman Nah Ini saya siapkan dulu Biar ada Contoh sedikit bagaimana Caranya teman-teman Saya ambil dulu Alat-alatnya Jadi sambil Menyiapkan Teman-teman bisa lihat video Puasananya disini Di Paling garden ya Saya sudah bisa Buat banyak tuh teman-teman Sekitar 50-an ada itu Karena Pak Wayan Yang sering juga Ngambil ke sini Hari ini Video Lagi sibuk Ada proyek Sehingga Tidak Sempat untuk Panen ke sini Jadi Mohon maaf Teman-teman Ada suara Goreng Ikan Di dapur ya Gak apa-apa Natural Istri lagi Masa ikan Sebentar kita Habis buat ini Langsung Disiapkan Bidangan yang enak Nah ini teman-teman Kita gantung Seperti ini Nah kita ambil Dari yang sudah Siapkan Nah ini Kita ikat Ikatnya harus Bagus Semen-teman ya Jadi ngikatnya Seperti ini Nah ini Lilit Lilit satu-satu Teman-teman Satu-satu Kalau kita bikin Tebal sekali itu Percuma Percuma Karena dia akan Kembali Menjadi Tilansia Gimal Sekarang Tilansia Yang Berbagai jenis Ada jenis yang Juga lagi naik Daun sekarang Bagi boom Harganya Cukup menggila Teman-teman Nah ini Masih standar Ya kita Siapkan saja Yang jadi pemula Yang ingin memiliki Tilansia Ya seperti ini Nah ini terus Diisi seperti Ini teman-teman Oke Tuh sedikit Teman-teman ilmunya Nah hasilnya Seperti yang teman-teman Lihat tadi Hasilnya seperti itu Bisa gantung Di pinggir Ratap Jadi hasilnya Bagus banget Jadi suasana Rumah kita Bisa mantap Oke Nah itu teman-teman Sedikit Nah Dari saya Jendal Balikgarden Saya minta maaf Cukup lama Belum sempat Menayangkan video Karena kesibukan Kesibukan dan Hari Raya Nah Saya ucapkan selamat Hari Raya Menunaikan ibadah Puasa Kepada teman-teman muslim ya Di tepat saya Di hari puasa ini Membuat video ini Saya ucapkan selamat Menunaikan ibadah puasa Dan Menyambut Idul Fitri Terima kasih teman-teman Jangan pernah berhenti berkarya Terus berkarya Sukses buat anda Terima kasih teman-teman